14. Andi Saudara Dr. Andri Nurrohmat SPF, Ahli Forensik, yang menerangkan A. Pemeriksaan jenazah Muhammad Rizky Rudiana berkesimpulan A. Pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk. B. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorang bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. B. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, B. Mata kiri bagian dalam, dan tungkal bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar, sehingga punggung kaki kiri serta resapan darah pada bawah kulit dada. B. Pemeriksaan jenazah atas nama vina. B. Berkesimpulan, satu, pada mayat perempuan berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala, yang ditandai patah tulang atas tengkorang dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan. Patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Dua, terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan. Empat, dilakukan pemeriksaan apus lupang kemaluan dan hanus, dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lupang kemaluan. Kematian yang dialami oleh jenazah vina, sesuai keahlian, saksi berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar, dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tajam dan tumpul pada jenazah vina. Mohon izin yang mulia dilanjutkan. Mohon izin yang mulia, saya lanjutkan. 15. Ahli hukum.